Pembangunan Spot Center atau Pusat Olahraga belum menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jambi ke depan. Ini dibuktikan saat kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga ke Jambi. Pemerintah Provinsi tidak membahas dan mempertanyakan pembangunan pusat olahraga yang rencananya akan dibangun di kawasan Sungai Gelam. Padahal rencana pembangunan pusat olahraga tersebut telah digaungkan dan diperjuangkan oleh Gubernur terdahulu dan minta bantuan pusat untuk ikut membangun. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Wahyudin mengatakan kedatangan Menteri Pemuda dan Olahraga dimanfaatkan untuk meminta bantuan pembangunan pusat pelatihan dan pembinaan olahraga pelajar di Jambi. Ini adalah kapacabang yang kita kelola. Nah terkait dengan itu saya tadi mengusulkan kepada Pak Menteri kiranya revitalisasi daripada gedung PPLP itu tolong dibantu. Saat ditanya pembangunan spot center, Gubernur Farwari Umar mengatakan pemerintah Provinsi hanya mampu menyediakan lahan sedangkan untuk pembangunannya masih terkendala anggaran. Memang ini tadi dengan Pak Ispora kita, juga dengan Pramuka kita, Ketua Pramuka Provinsi Jambi, itu juga menginginkan gitu banyak tanah disitu kurang lebih 400 hektar. 400 hektar di Mura Jambi itu, nah apa-apa? Semih gelam. Semih gelam. Nah itu tuh, jadi nanti enak sih, apalagi rombong pemuda-pemudi. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Narhawi mengatakan tidak ada usulan dari pemerintah Provinsi Jambi terkait pembangunan spot center saat kunjungan ke Jambi. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.